Intro 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 Saya akan membaca terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media Yaitu pertanyaan pertama datangnya dari Sri Hartati dari Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf sebelumnya Saya mau bertanya maksud perkataan Buya yang ini Keberhasilanmu dalam memerangi hawa nafsu Dan kesombonganmu adalah di saat dirimu lebih rindu untuk mengetahui kekuranganmu Daripada kelebihanmu Dan lebih senang saat dirimu ditegur daripada saat disanjung Itu adalah catatan kecil tentang hikmah Hikmah yang berapa itu? Hikmah yang ke Akhir-akhir hikmah Itu kami menghadirkan bahasa keberhasilanmu Di dalam memerangi hawa nafsu dan kesombonganmu adalah Di saat dirimu lebih senang atau lebih rindu untuk mengetahui kekuranganmu Daripada mengetahui kelebihanmu Di saat dirimu lebih senang untuk ditegur daripada disanjung Ini sebab ada orang sombong Itu biasanya selalu pengen lihat kelebihannya Sehingga tidak sempat dia merendah di hadapan siapapun Semuanya pengen baik Tapi lihat orang soleh Kalau duduk dengan seseorang Lihat orang itu baik Dia mengatakan hebat sekali Sama sekali tidak kelihatan baiknya dia Tidak menampakkan kebaikannya Mungkin ada orang satu baik Dia adalah orang sujud, ahli ibadah Dia tidak akan membandingkan sujudnya dengan orang lain Akan melihat yang lain yang dia tidak punya Ada orang bersedekah Ya Allah Enak banget orang itu bersedekah Selalu kelihatan baiknya orang Kekurangan dia saya kurang sedekah Maka memerangi hawa nafsu Sekaligus memerangi kesombongan adalah Biasakan kita untuk mengetahui kekurangan kita Kekurangan diri kita Aib kita Itu untuk berbena Orang itu paling susah kok melihat aibnya dirinya sendiri kok Ada suatu penghalang namanya ego Atau anani Ego Keakuannya Itu menjadikan orang Susah melihat kekurangannya Maka aku itu membesarkan aku Itu kesombongannya sesungguhnya Sehingga kalau sudah orang bisa selalu Lebih senang mencari kekurangannya Daripada mencari kelebihannya Itu kesombongannya diruntuhkan Masalah ego Aku ini Kalau sudah ada akunya itu Kadang-kadang gampang ketutup kesalahan-kesalahan Saya buat contoh sering Anda tahu yang keluar dari hidung namanya apa? Ingos subhanallah Suatu ketika Anda lagi duduk di meja begini Lihat Anda ingos Astagfirullah Anda ingos Siapa corok banget Ingos Suatu ketika Anda habis minum es musim panas Kena flu demam Belir Tenang aja Bahannya sama dengan tadi Sama bahannya Warnanya biru sama Tapi kenapa kok tenang aja Di sini Pegang-pegang Masukin seaku Tapi yang tadi apa? Kenapa? Ini ada akunya Ada ekunya Nah itulah Karena ada akunya Seperti itulah manusia Begitu juga lihat Kadang kita lebih senang disanjung Makanya Nabi mengajarkan Kalau ada orang menyanjungmu Taburkan debu di mukanya Karena dia menjerumuskanmu Maka di saat kita senang ditegur Lebih senang ditegur Daripada disanjung Lah inilah Anda sudah tinggi bangkatnya Berarti Anda Mencari kemuliaan Orang senang disanjung Ditegur sedikit saja Langsung bubar Kayak dia malaikat Sudah Sombong Soalnya dia ada punya salah Oh gak tau saya itu Gak tau saya Tau ente Masa gak tau ente saya Aduh ditegur sekali Oh gak tau saya Bentang-bentang ustaz Asyiannya Belum tau kita itu Gak tau kita Tau Makanya di saat orang Lebih senang untuk ditegur Ketawa duannya Terima kasih Imam Ali Zainal Abidin Cucu Bakindan Nabi Imam Ali bin Azami bin Husin Ibn Ali bin Abi Talib Suatu ketika beliau ditegur Allah Di saat ditegur Itu kalimatnya sederhana Terima kasih Engkau telah menunjukkan Kepadaku kekuranganku Dan katailah Yang tidak engkau ketahui Lebih banyak Daripada yang engkau ketahui Khalifah Umar bin Khattab Seorang Khalifah Presiden lah Anggapnya Orang tertinggi Waktu itu pangkatnya Di saat ditegur oleh Seseorang apa? Ditegur Bahkan negurnya Kadang gak kasar Aku yang mengingatkanmu Dengan pedangmu Khalifah Serem banget ini Sayyidina Umar bin Khattab Ditegur oleh Seseorang Masalah baju Bajunya kok double Khalifah double Yang lain bajunya satu-satu Dia double Atau pernah ditegur Dalam sebuah masalah Sayyidina Umar bin Khattab Ditegur oleh Seseorang Girangnya luar biasa Lalu berkata Bagaimana istrinya Wahai istriku Kau punya apa? Gak ada apa-apa Kecuali gantumu Khalifah Bagi dua Seperti untuk kita Seperti untuk orang yang menegur saya Lalu berkata Allah 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 Rahimallah Imra'an Ahdali Uyubi Rahimallah Imra'an Ahdali Ya Allah Berikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kekuranganku Hebat itu Ditegur sedikit saja sudah kayak naik pitam habis-habisan Kayak malaikat dia itu Makanya Tanda Kalau kita Tuntas Tanda kita kalau berhasil merang hewan nafsu Adalah di saat diri kita lebih senang ditegur daripada disanjung Nah ini semoga Itu adalah hikmah Yang kita hadirkan Ada hikmah itu ada berapa puluh Lima puluh Tenampuluh hikmah Kita buat satu dua tiga empat Bisa dilihat nanti ada Silsilah Hikmah Ini ada hikmah ibn Atta'ilah Kita niru ibn Atta'ilah buat hikmah Kita catatan kecil Hikmah-hikmah untuk rendungan-rendungan pribadi sebetulnya itu Baik Allah alam bismillah Sub indo by broth3rmax